Intro Hai adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Judati di sekolah minggu KKM Medan pada pagi hari ini. Adik-adik kita semua, Lause mau ngajak kita untuk sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Sudah ya, Lause Harap sudah siap. Semua bersiap, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya, Lause ngajak kita untuk berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh memuji, berdoa, dan mendengarkan kelima-Mu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelusak kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Pagi ini, Lause mau ngajakkan nyanyi sebuah lagu tentang penyertaan Tuhan. Tentang bahwa Tuhan itu selalu berserta dengan kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi atau situasi apapun. Tuhan itu berserta dengan kita. Yuk, kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus Bersertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau terbentang, Yesus Bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus Bersertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sungai kau ada, di sungai kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau terbentang, Yesus Bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus Bersertaku. Yesus Bersertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sungai kau ada, di sungai kau ada. Di sungai kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sungai kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Yesus Kristus itu selain berserta dengan kita, adik-adik. Dia juga adalah Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang mengasihi semua orang. Yuk kita anikkan sebuah lagu, Yesus Sayang Semua. Kita bagai berdiri ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Yesus sayang semua, sayang mama, sayang kakak, sayang kakak, sayang kakak, sayang kakak. Sayang adik, sayang kakak, sayang kakak, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Adik, kita sudah memuji Tuhan Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan Kita mau tenang mendengarkan suara Tuhan Kita mau hati kita bisa dibentuk Kita mau hati kita dilembut Supaya firman Tuhan bisa ditamburkan ke hati kita Dan kita mau firman Tuhan terus mengawal kita Sepanjang hidup kita Kita naikkan sebuah lagu Tabur firmanmu dalam hatiku Tabur firmanmu padaku Pimpin aku di jalanku Pimpin aku di jalanku Bentuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Tuhan terus mengawal kita Senang tiada Kita mau mengisipkan hati kita Mendengarkan firman Tuhan Kita tinggalkan sekali lagi ya Tangguh firmanmu padaku Pimpin aku di jalanmu Bantu aku menurutmu Agar aku senangkanmu Ya adik-adik yuk saat ini kita duduk dengan baik Kita akan sama-sama tenangkan hati kita Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Langsung membiarkan pimpin kita di dalam doa Ya Allah kami yang mengasihi kami saat ini kami datang di hadiratmu Kami mau mendengar firmanmu Tuhan tolonglah kami Berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi Ketika kami mendengarkan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Yesus Kami berdoa Aduh adik-adik, Laose lagi pusing sekali. Gini nih adik-adik Laose Wubi lagi pengen ngobrol sama temen Laose. Laose rasanya lagi capek sekali. Laose lagi sedih, Laose rasanya pengen curhat sama sahabat Laose. Tapi sahabat Laose dari tadi sudah Laose chat, sudah Laose miss call. Gak angkat tangan dari tadi. Chatting gak dibaca, telepon gak diangkat. Sudah dari tadi Laose menggul. Aduh adik-adik gimana nih Laose bisa ngobrol sama siapa nih kalau kayak gini. Laose sudah rasanya pusing sekali butuh temen ngobrol untuk keluarin unak-unak Laose. Adik-adik pernah gak merasakan seperti apa yang Laose rasakan. Pengen ngobrol tapi ternyata gak punya temen ngobrol. Misalkan ternyata kita di rumah kita cuma sendirian. Mungkin orang-orang lagi pergi atau ternyata mungkin kita anak tunggal. Atau mungkin ternyata saudara kita, papa, cici atau papa mama kita sedang sibuk. Jadinya kita gak punya temen. Terus kita mau ngobrol, kita gak punya temen untuk ngobrol. Karena semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah adik-adik sekalian Laose Bobi jadi berpikir nih memang akhirnya kalau kita mau ngobrol sama orang ya. Orang di sekitar kita itu tidak bisa selalu ada. Dan sekalipun teknologi sudah canggih, kita bisa chatting, kita bisa video call, kita bisa telepon. Tapi ternyata kayak Laose alami nih, Laose bisa chatting, Laose bisa telepon. Tapi orangnya gak ada, orangnya gak balas. Mungkin lagi sibuk atau lagi ada yang dikerjain, Laose gak tau deh. Akhirnya memang orang di sekitar kita tidak selalu bisa ada menemani kita. Dan sekalipun teknologi sudah sangat canggih, ternyata itu juga tidak membuat orang-orang di sekitar kita jadi bisa selalu menemani kita. Tapi adik-adik, kita tau kan ya, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu siap sedia untuk mendengar kita. Siapa pribadi itu yang selalu ada, gak pernah pergi, selalu ready kalau kita mau ajak ngobrol, kalau kita mau bercerita sama dia? Siapa ya? Ah, betul sekali, yaitu Tuhan kita. Allah Bapak di sorga selalu bersama dengan kita dan selalu siap mendengar. Tapi adik-adik, tau dari mana kalau Tuhan selalu mendengar? Lalu, memang bagaimana caranya kita bisa bicara, bisa ngobrol dengan Tuhan kita? Tau dari mana caranya? Dan tau dari mana kalau Tuhan mendengarkan kita? Nah adik-adik, hari ini lah usah pengen aja kita sama-sama untuk lihat nih, dari firman Tuhan. Kita mau cari tahu nih ya, benar gak sih? Tuhan selalu mendengar semua yang kita katakan. Dan kita bisa ngomong sama Tuhan kapan saja, dimana saja, tentang apa saja. Benar atau enggak? Nah, kita mau lihat nih dari cerita firman Tuhan hari ini. Kalau gitu, kita langsung sama-sama simak ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Lalu, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya, Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak kelukesah orang tentang Sodom dan Gomorrah. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti kelukesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berkata. Jauhlah kiranya daripada mu untuk berbuat demikian. Membunuhkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripada mu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman. Jika aku dapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom. Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari lima puluh orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang lima itu. Firmannya. Aku tidak memusnahkannya. Jika aku dapati empat puluh lima di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya empat puluh didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan berbuat demikian. Karena yang empat puluh itu. Katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan berbuat demikian. Jika aku dapati tiga puluh di sana. Katanya. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri. Berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang dua puluh itu. Katanya. Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana. Firmannya. Aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang sepuluh itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah adik-adik cerita hari ini masih lanjutan dari kisah-kisah di minggu sebelumnya. Jadi hari ini kisah kita masih bercerita tentang Bapak Abraham. Atau Bapak Abraham ya. Yang sudah berjalan meninggalkan kampung halamannya. Dan saat ini sedang ada di tengah perjalanan. Dan kita tahu ya. Dari cerita kemarin. Bapak Abraham berpisah dengan keponakannya. Ya. Bapak Abraham menetap di kanaan. Sementara keponakannya Lot itu. Pindah ke kota Sodom. Di lembah Yordan. Yang banyak rumputnya. Yang segar dekat sungai. Nah adik-adik di cerita firman Tuhan hari ini. Ternyata adik-adik kota Sodom dan Gomorrah. Tempat dimana Bapak Lot dan keluarganya baru saja pindah. Dan sudah tinggal di sana. Ternyata kota Sodom dan Gomorrah itu adalah kota yang sangat-sangat jahat. Wah adik-adik. Di sana orang-orang yang saling menyakiti satu sama lain. Di sana orang-orang yang sama sekali gak sayang satu sama lain. Semua cari keuntungan sendiri. Mereka bisa membunuh. Mereka bisa mencuri. Mereka menyakiti satu sama lain. Ya. Setiap kali ada orang asing lewat. Bisa mereka rampok. Bisa mereka culik. Wah adik-adik kota itu melakukan begitu banyak dosa. Sangat-sangat jahat. Dan adik-adik saking jahatnya mereka tidak pernah mau bertobat. Dan dari cerita hari ini kita tahu. Ya adik-adik kalau Tuhan ternyata sudah berencana untuk memberikan penghukuman untuk paka Sodom dan Gomorrah. Tuhan ingin memusnahkan. Karena Tuhan sudah kasih kesempatan untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Tuhan sudah kasih kesempatan untuk berubah. Mereka tidak mau berubah. Justru makin hari makin jahat. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum kota Sodom dan Gomorrah. Nah adik-adik di cerita hari ini kita juga melihat. Bapak Abraham punya kesempatan spesial. Untuk bisa bercakap-cakap mengobrol dengan Tuhan. Dan Tuhan memberitahu kepada Abraham. Apa yang ada di dalam rencananya. Yaitu untuk memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Nah di cerita tadi kita langsung tahu ya. Bapak Abraham langsung kaget. Karena ternyata di kota Sodom itu kan ada keponakannya Lot. Beserta dengan keluarganya. Bapak Abraham tahu. Bapak Lot itu adalah orang yang baik. Orang yang tidak terpengaruh oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Makanya adik-adik di cerita tadi kita melihat apa yang menjadi isi doa Bapak Abraham dengan Tuhan. Wah adik-adik. Bapak Abraham berdoa sama Tuhan bilang apa? Aduh Tuhan aku minta ampun. Aku mungkin terdengar kurang ajar. Tapi aku benar-benar minta tolong sama Tuhan. Tuhan jangan musnahkan Sodom. Coba Tuhan misalkan kalau ada 50 saja orang benar. Tuhan bebaskanlah mereka jangan dimusnahkan. Lalu Tuhan bilang oke kalau ada 50 orang aku tidak akan musnahkan. Tapi kemudian Bapak Abraham mikir. Aduh tapi memang sih kota Sodom itu jahat sekali. Aduh 50 kayaknya gak ada. Lalu akhirnya Bapak Abraham berdoa lagi. Ya bilang Tuhan kalau 45 gimana kalau gak nyampe 50. Tuhan bilang apa? Oke gak apa-apa kalau ternyata ada 45 orang yang baik. Aku batalkan hukumanku. Tadi kemudian Bapak Abraham mikir lagi. Waduh kayaknya 45 gak nyampe nih. Tuhan kok dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan kalau ternyata cuma 40 orang yang benar di sana. Bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Gak apa-apa aku akan bebaskan kota itu kalau sampai ada 40 yang baik. Lalu kemudian Bapak Abraham mikir lagi. Aduh jangan-jangan gak sampai 40 lagi. Lalu Bapak Abraham terus kurangi. Dia berdoa berkali-kali sampai akhirnya dia bilang apa? Tuhan kalau ada 30. Tuhan kalau ada 20. Terakhir Tuhan kalau cuma ada 10 yang benar. Yang takut akan Tuhan. Gimana Tuhan? Lalu Tuhan gimana sama Bapak Abraham? Bapak Abraham kan sudah nawar-nawar terus tuh di dalam doanya ya. Bapak Abraham doa lagi. Aduh Tuhan. Dia kayak gonta ganti. Apa kepengen ya? Kira-kira Tuhan masih mau dengerin Bapak Abraham gak sih? Atau Tuhan malah jadi gak sabar. Aduh ini Abraham minta terus ya. Aku gak mau dengerin lagi. Apa seperti itu Tuhan? Apa Tuhan bilang aduh kamu nih ya gonta ganti kepengen terus nih. Dari tadi minta A, minta B, minta C. Aduh bikin aku pusing. Apa Tuhan menjawab seperti itu? Wah adik-adik ternyata tidak ya adik-adik. Tuhan sampai Bapak Abraham sudah gonta ganti. Permintaannya berulang-ulang berdoa sama Tuhan. Ya tadinya minta kalau 50, kalau 45 gimana? Kalau 40 gimana? Waduh berkali-kali sampai 30, 20, 10. Tapi adik-adik Tuhan tidak kehilangan kesabaran. Dan Tuhan tetap mendengarkan dan tetap memperhatikan apa yang menjadi isi doa yang menjadi keinginan hati Abraham. Nah adik-adik luar biasa sekali bukan Tuhan kita. Ya Tuhan kita mengerti isi hati kita. Adik-adik kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Tapi Tuhan senang adik-adik kalau kita rajin berdoa seperti Bapak Abraham. Menyatakan isi hati kita. Kita bercerita kepada Tuhan. Mengatakan, menyatakan apa yang menjadi perasaan kita. Apa yang jadi keinginan kita. Adik-adik Tuhan tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah bosan mendengar isi doa kita. Sekalipun nih adik-adik mungkin ternyata doa kita itu selalu sama. Atau mungkin ternyata doa kita itu bukan kata-katanya gak yang indah. Jujur kan kita masih kecil ya. Kita gak pintar bikin doa panjang-panjang. Adik-adik Tuhan sama sekali tidak memandang, tidak memilih-milih. Tuhan ketika melihat kita datang dan kita datang berdoa kepadanya. Tuhan senang mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah bosan menyambut kita dan mendengarkan isi doa kita. Adik-adik dari cerita tadi kita bisa melihat contoh dari kehidupan Abraham bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita. Jadi adik-adik kita gak perlu ragu untuk selalu datang kepada Tuhan. Memang akhirnya manusia, orang di sekitar kita, Tuhan tempatkan bisa jadi teman cerita kita. Kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya orang tua. Kalau kita ada kelukesah, kita ada kesedihan, kita bisa datang sama mereka. Tapi adik-adik bahkan kalaupun ternyata mereka sedang sibuk mungkin atau ternyata kita tidak sedang bisa bicara dengan siapa-siapa. Atau kita merasa, aduh kayaknya aku gak cocok untuk cerita sama orang ini. Kayaknya aku lagi gak mau deh cerita sama orang ini. Tapi adik-adik ingat, kita selalu punya Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Memang sih adik-adik ya mungkin ada di antara kita yang berpikir begini. Wau seh, kalau aku berdoa, memangnya gunanya untuk apa? Kan Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang punya rencana. Kalau aku berdoa, memangnya bisa mengubah kehendak Tuhan. Nah adik-adik, memang pada akhirnya Tuhan yang memutuskan. Tuhan yang punya rencana, Dia yang maha kuasa. Tapi adik-adik lewat doa, Lewat doa kita jadi punya relasi dengan Tuhan. Kita jadi bisa tahu apa yang Tuhan mau. Dan kita jadi bisa tahu apa jawaban doa dari Tuhan. Jadi adik-adik, kita berdoa itu bukan cuma sekedar karena kita pengen dapat, ah harus dapat. Tapi adik-adik yang paling penting adalah kita berdoa itu untuk berrelasi, untuk membangun relasi bersama dengan Tuhan kita. Dan juga adik-adik, mungkin saat ini kita tidak bisa mendengar jawaban doa seperti Bapak Abraham. Kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Abraham ngobrol sama Tuhan, kayak ngobrol sama teman ya. Bapak Abraham ngomong A, Tuhan langsung keluar suaranya jawab B. Ya, Abraham ngomong lagi C, Tuhan langsung jawab D gitu ya. Kan kita gak bisa seperti itu ya sekarang. Kita gak bisa dengar suara Tuhan di telinga kita. Lalu gimana kita caranya tahu kalau Tuhan sudah mendengar atau Tuhan akan menjawab doa kita. Nah adik-adik, saat ini, hari ini, kita punya firman Tuhan. Itu jadi satu cara Tuhan bisa menjawab doa kita. Kita bisa tahu apa yang jadi kehendak. Lalu adik-adik, jangan lupa ya, ada Allah Ruh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Allah Ruh Kudus sudah hidup di dalam diri setiap kita. Dan dia bisa berbicara sama setiap kita. Mungkin tidak seperti Bapak Abraham ngomong sama Tuhan, mungkin bisa langsung melihat ada cahaya atau mendengar ada suara di telinganya. Tapi adik-adik, Ruh Kudus juga adalah Allah yang sama yang hadir di dalam hidup kita. Ruh Kudus bisa berbicara, berbisik di dalam hati kita, memberitahukan apa yang Tuhan mau, jika memang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Jadi adik-adik, kita jangan jemuh-jemuh berdoa. Karena apa? Karena Alkitab sudah kasih kesaksian itu. Kita tahu dari contoh hidup Abraham, jelas terbukti. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengarkan. Nah adik-adik yuk, biar kita bisa terus yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Yuk, kita sama-sama tutup di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Mungkin orang di sekitar kami bisa sulit untuk kami hubungi. Tapi kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang bisa kami jumpai kapan saja dan dimana saja. Kami bisa berdoa kapanpun dan kami bisa mendoakan apapun kepada Engkau. Kami tidak akan pernah terputus koneksi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa terus rajin berdoa kepada Tuhan. Dan kami bisa terus percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Fiman Tuhan kita tahu Tuhan itu Allah yang Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia bahkan lera mati dikali salib menggantikan adik-adik dan menggantikan lause. Dia Allah yang begitu mengasihi. Banyak yang kita ngantikan sebuah lagu Yesus yang selalu mengasihi. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjaga aku. Aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjaga aku. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku. Satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku. 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 Dia menjagai aku Dia menjagai aku Dia menjagai aku Nah adik-adik sekalian Karena hari ini kita berbicara tentang Tuhan yang benar Maka adik-adik aktivitas hari ini Lawsa tidak akan mengajak kita membuat art and craft Tetapi lawsa yang mengajak di aktivitas hari ini spesial Kita akan mengambil waktu sebentar ya adik-adik Untuk kita berdoa syafaat Adik-adik doa syafaat itu artinya kita berdoa Bukan untuk diri kita sendiri Tapi kita berdoa untuk orang lain Jadi sekarang yuk adik-adik Kita ambil waktu khusus ya Kita gak main-main Kita akan ambil sikap doa yang baik Dalam waktu beberapa menit ini Lawsa mau ajak kita untuk sama-sama nih Berdoa masing-masing Kalau bisa ajak juga nih Papa mamanya Untuk bisa doa sama-sama saat ini Ya Nanti lawsa bubi akan bacakan nih Kita akan berdoa untuk hal A Misalkan Lalu adik-adik di rumah Adik-adik bisa berdoa sendiri Ya Lalu nanti setelah lawsa bilang amin Kita akan lanjut ke pokok doa yang lain Ya Jadi hari ini kita akan berdoa masing-masing Ya Kita akan berbicara dengan Tuhan kita Untuk beberapa hal Ya Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk orang-orang di sekitar kita Jadi yuk adik-adik sekarang Lawsa ajak kita untuk sama-sama Kita tenangkan hati saja maki adik-adik Kita mau berdoa Berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa Adik-adik yang pertama Lawsa bubi pengen ajak kita untuk sama-sama berdoa ya Kita tahu di Indonesia dan di seluruh dunia Covid-19 Virus corona ini Masih merajalela gimana Yuk kita berdoa ya Supaya pemerintah ya Terus rumah sakit-rumah sakit Para ilmuwan Bisa Tuhan terus tolong Supaya mereka bisa menemukan cara Untuk menyembuhkan dan menghilangkan virus ini Dari dunia ini Ya kita berdoa supaya bisa ditemukan obat yang manjur Kita berdoa supaya kita bisa Supaya para ilmuwan Para dokter Mereka bisa menemukan cara Untuk bisa memulihkan kondisi saat ini Yuk adik-adik Kita berdoa masing-masing Adik-adik boleh keluar suara Adik-adik juga boleh berdoa dalam hati Yuk kita ambil waktu kita berdoa Untuk hal yang pertama Untuk virus Covid-19 Kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Lalu saat ini yang kedua Adik-adik Kalau sebuah Pengen aja kita juga Untuk berdoa Untuk teman-teman kita Dan guru-guru kita Ya baik teman-teman di sekolah Dan guru-guru di sekolah Mampu juga teman-teman di sekolah minggu Dan juga lause-lause di sekolah minggu Ya adik-adik Sudah lama sekali kita tidak saling bertatap muka Sudah lama kita tidak saling ngobrol satu sama lain Yuk saat ini kita mau berdoa Untuk teman-teman kita Untuk guru-guru Untuk lause-lause kita Kita mau mendoakan Mereka semua Untuk kesehatan mereka Ya Untuk suka cinta mereka Untuk pekerjaan mereka Ataupun setiap harinya mereka Supaya mereka Bisa terus merasakan Suka cinta dari Tuhan Ya karena sekarang Melewati pandemi ini Pasti ada yang sedih Mungkin ada yang sedang sakit Ya Mungkin ada yang sedang Kesusah Jadi yuk adik-adik Sekarang kita mau berdoa ya Kita mau mendoakan Teman-teman kita Yang sudah bersekolah Kita doakan teman-teman sekolah Dan guru-guru sekolah Atau kita juga akan doakan Untuk teman-teman sekolah minggu Dan juga lause-lause sekolah Yuk adik-adik kita berdoa Silahkan boleh keluar suara Boleh juga berdoa dalam hati Kita berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Nah adik-adik yang ketiga Lause Bumi Pengen aja kita sama-sama Untuk saling mendoakan Satu salam lain Untuk kerajinan kita Untuk beribadah Adik-adik Ya ketika kita sekarang Sekolah minggu di rumah masing-masing Atau papa mama kita ikutan kebaktian Di rumah masing-masing Kan gak dilihat orang lain ya Kita cuma di rumah sendiri Jadi Godaan iblis untuk bermalas-malasan Itu besar sekali Maka dari itu Adik-adik kita mau berdoa ya Untuk diri kita Maupun untuk teman-teman kita Supaya kita tetap diberikan kekuatan Diberikan kerajinan Dan semangat Untuk tetap beribadah Setiap minggu Ya Mungkin ada teman-teman kita Yang sudah lama Tidak ikutan karena malas Atau mungkin karena Orang tuanya juga lupa mengajak Jadi tidak bisa Buka youtube Dan ikutan sekolah minggu Maka saat ini Adik-adik kita mau berdoa ya Untuk kita Untuk teman-teman kita Ya Yang mungkin sudah lama Tidak ikutan sekolah minggu online Supaya bisa Hatinya digerakkan Untuk mau sekolah minggu lagi Untuk kita Atau teman-teman kita Yang mungkin ada sih Ikut sekolah minggu Tapi malas-malas Kita juga berdoa Supaya Tuhan berikan Anugerah semangat Ya Kerajinan Supaya Bisa terus Dengan suka cita Ikut sekolah minggu Tiap minggu Yuk Adik-adik kita sama-sama ya Berdoa Untuk semangat kita semua Dalam Baik ibadah Di rumah masing-masing Yuk Kita berdoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Loh saya akan tutup di dalam doa Tuhan terima kasih Kami sudah berdoa syafaat Kami sudah menaikkan beberapa pokok doa Terima kasih untuk kesempatan Kami bisa berdoa Berbicara denganmu Kami bisa menyatakan isi hati kami Kami bisa menyatakan kerinduan kami Kepada Tuhan Kapan saja dan dimana saja Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar Dan akan menjawab sesuai dengan karenaku Terima kasih Tuhan Tolonglah terus ajar kami Bisa menjadi pendoa-pendoa Menjadi anak-anak Tuhan Membangun rajin Membangun relasi berbicara dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Baiklah adik-adik Sampai disini Sekolah minggu kita Kita akan berjumpa lagi minggu depan ya Terus ya Hari ini Sesuai dengan pasang firman Tuhan hari ini Teruslah rajin berdoa ya Dan juga teruslah membaca firman Tuhan ya Supaya kita makin kenal Kehadapan Tuhan kita Ya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa 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 Terima kasih.